Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Komedy Night Live. Mika, Mika ngomong-ngomong kuliah di hukum ya? Sudah selesai? Belum. Belum, masih lama? Berapa tahun di hukum? Maksudnya, jurusan hukum. Oh iya, jurusan hukum. Apa, ngambil apa kamu? Ambil ATM? Nanti kalau selesai dari sini, nanti mau lanjut ke profesional sebagai lawyer atau tetap di entertain? Belum tahu sih, bisa jadi self lawyer juga kan? Kalau di entertainment kan bikin kontrak segala macam, jadi bisa bikin sendiri gitu. Oh iya, paham itu ya? Iya. Kamu kalau suruh memilih antara hakim sama jaksa, kamu lebih memilih mana? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak, aku soalnya nggak milih hukum bisnis, jadi nggak ada hakim jaksa-jaksaan. Kalau aku sih, kalau suruh memilih mendingan hakim. Kenapa? Karena ada istilah hakim garis, nggak ada jaksa-jaksaan. Oh iya, bener-bener. Terus, Jo. Kalau Nikta, misalnya ngambil hukum gitu, suruh pilih hukum, hakim atau jaksa? Aku lebih memilih hakim aja deh. Berarti beda dong. Kenapa? Kalau aku sih, lebih pilih kamu. Oh iya. Buat Mario nih, best friend gue nih, Lele. Best friend. Gimana cita-cita pengen jadi Michael Jordan, masih? Nggak lah, nggak mungkin nggak bisa. Beda-beda. Di Indonesia sebenarnya, olahraga basket ini menurut Mario sudah cukup populer nggak? Udah, udah. Udah sangat berkembang dari, kan gue ngikutin banget dari awal, jadi udah sangat berkembang banget. Dan udah bagus lah, industri-nya udah bagus. Tim, tim Indonesia sendiri bagaimana? Nah, kalau timnya itu lagi-lagi kan baliknya ke pribadi, ke individu pemain. Mental pemain sendiri kan itu kayak, apa ya, kita ngertinya tuh susah. Mau perhati kayak apa, mau diambil perhati dari Amerika kayak kalau-apa. Tapi kalau mental kita sendiri nggak bagus, nggak bisa apa-apa. Tim mental nomor satu. Mental nomor satu. Mental dulu berarti ya. Kenapa pemain basket selalu pakai light bulb? Kenapa? Hah? Karena namanya basket. Basket. Karena basket itu diambil dari kata basah ketek. Gitu. Jadi kalau pakai ini ya, tiap langsung muncul. Iya, iya, muncul ke bawah. Iya. Biksa Gina. Sekarang kan kamu ini sudah serjaun, ya kan? Serjanya. 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 Nah, ya ada mau rencana lanjutin ke S2? Ada, kalau ditanya gitu pengen sebenarnya. Cuman waktunya kali belum ketemu ya. Tapi kalau menurut gue sih, jangan dilanjutin ke S2. Jadi kemana dong? Lanjutin dulu dong hubungan kita. Oke, ini untuk semuanya ya. Harapan untuk kalian semua di tahun 2015 ini apa? Coba, Mika, kamu dulu. Belum dapat S1, pengen cepat-cepat. Terus, karir juga semakin baik. Terus jangan lupa nonton film aku, sekalian promo. Oke, kasih tau, silahkan silahkan, silahkan berapa, ayo silahkan. Belum ada fix date-nya, tapi yang jelas, yang dari aku bilang jadwalnya check-in bangkok. Bulan apa? Either Februari atau Maret, jadi jangan lupa nonton. Februari atau Maret, silahkan berbonong-bonong ke material terdekat. Bioskop. 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 Yang mau ngebangun, yang kalau nonton ke bioskop. Mario, apa cita-cita yang belum tercapai di tahun 2015 ini? Pengen dapet jodoh kali? Amin. Mudah-mudahan terlaksana ya. Namanya juga manusia, kan? Emang kamu belum punya cemewel gitu? Tapi kalau wakak cipu ya udah ada dong. Belum. Pendekatan gitu belum ada. Tunggu, tunggu. Mika US S1 dulu. Oh. Nih, udah ada sinyal nih. Gimana Mika? Sama-sama orang Ambon lagi. Iya, kayaknya udah. Tapi dia cocoknya sama yang kubar tadi kayaknya. Tadi, adi ketemu kubar tadi. Wah, saya gak liat deh. Atau mau coba, Mario ini ada orang kerawang barat tuh. Oh, mana orang kerawang barat? Oh iya. Hai. Jadi itu ya. Pengen dapet jodoh ya? Iya, bener. Kita doangkan mudah-mudahan cepet-cepet dapet jodoh ya. Amin. Tercepet punya setelah wakak rapet, nantinya wakak dobol, biar wakak cinong dingdong. Buat Nican. Kamu mau ngambil spesialis? Apa tetap kamu dokter umum? Kalau ditanya mau ngambil spesialis, mah mau pasti. Spesialis apa biasanya yang kepengen banget? Kalau dari dulu sih pengennya tuh jadi spesialis kandungan. Dari dulu ya, cuman kalau sekarang, bisa sekolah spesialis aja udah alhamdulillah banget. Jadi ya gak tau nanti diliat aja. Kenapa sih kamu pilih itu spesialis kandungan? Kamu digombalin lagi ya? Enggak bener, serius ini? Spesialis kandungan karena gak tau seneng aja dari kecil cita-citanya pengen jadi spesialis kandungan. Jadi spesialis kandungan, katanya bukan pernah menangani 20 ibu-ibu hamil kamu? Oh, itu waktu jaman masih sekolah, lagi koas, di salah satu rumah sakit. Kebetulan waktu itu di rumah sakit itu ada namanya jam persal. Jaminan persalinan gratis. Nah, terus bukan aku pribadi nanganin 20 gitu. Cuman satu kelompok aku tuh sehari di rumah sakit itu bisa persalinan normal tuh bisa lebih dari 10. Belum lagi sesar, belum lagi segala macem gitu. Pernah gak ngeliat ada ibu-ibu di tato perutnya? Lagi hamil, ada gak? Biar apa tuh, Pak? Enggak, maksudnya saya tanya gitu. Soalnya saya dulu pernah, tetangga saya, tato capung sini. Ya, nikah, hamil, jadi helikopter nanti. Ini yang namanya acroyoga. Makanya kan mangsasunya ngajarin. Udah, siapa? Eh, mangsasunya mana? Eh, sasoko. Mana? Mana itu sasoko. Ya, gini. Nah. Nah. Udah alatnya, ini alatnya. Alatnya ini buat acroyoga. Acroyoga begini? Iya, betul. Buat apa, Mang? Ini namanya keluarannya 2020, belum keluar sebenernya. Jadi ini bagus, ini bagus sekali ini untuk keseimbangan. Jadi nanti aku... Cobain dulu, Mak. Dan akrobaat gitu lah. Mang, ini mah yoga. Enggak, Mang, ngapain? Kok sih? Akrobat. Akrobat sama yoga di sini. Ini namanya alat cungklik, cungkedak. Jadi akroyoga itu akrobat sama yoga? Iya. Ini akrobatnya di sini. Set, gitu kan. Tapi ada nyanyianya juga, sih. Buka kakimu, Egangkan sedikit, Egangkan sedikit, Sehingga, Engkau seimbangkan tubuhku itu. Sesuai. Sesuai. Nah, seperti itu. Sesuai. Aku juga, sih. Akrobat? Yoganya, Mas? Ya, kumaha kamu aja. Bagus, sudah pengen. Bagus, bagus. Ini, Mama, papan di material paling berapa? Mama, modal 12 juta setengah lebih. Masa cuma begini, Mang? Maksudnya, akroyoga itu udah ada. Makanya, nanya sama yang tahu. Jangan so tahu. Udah, ini, Mama, Mama. Memembahkan kesempatan, Ngambil duit, Nipu, terus keluar kuasa. 12 juta. Oh, ini, ya, dong. Tauan, put. Oh, pandai terjatuh lagi. Ini gede aja dikonsumsi aja, sih, sebenarnya. Konsumsi belasan juta. Aku malu. Itu, mungkin. Gagir gaji. Aku malu. Banyakan ngeles. Mika, terima kasih, Nipang. Terima kasih. Mika, terima kasih, Nipang. Terima kasih, Mario. Terima kasih. Terima kasih juga buat penonton. Yang satu, yang biasa pada malam hari ini dari Karawang Barat. Terima kasih, LPS 3I. Terima kasih buat pemirsa di rumah juga. Yang mau nonton, silahkan langsung hubungi Rizky yang ada di sini, ya. Oke. Saksikan terus, ya. Ini talk show setiap hari jam setengah 8 malam hanya di net. Dan kita akan live setiap Selasa. Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, kita ketemu lagi besok, ya. Dimana, Beb? Ini talk show. Talk show. Pernah nggak mengalami hal menarik ketika Anda menemani seseorang untuk keundangan atau lain sebagainya. Yang akhirnya, orang itu kecewa dengan Anda. Servis kamu mungkin tidak sesuai dengan yang dia inginkan, gitu. Ya, misalkan mau ke kondangan, dia pengennya kamu pakai baju kebaya, misalkan. Kamu malah pakai baju megaloman, gitu. Yang kecewa. Tante, ini bagaimana tante perasaannya ketika sama Eddie dibikinkan bisnis kue seperti ini? Iya, repisannya si Eddie, ma'ya, ya. Oh iya, ya. Tante, repisan, repisan, di mana. Eh, ay, 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 mama-ma'ya dari bahagian lama. Eh, wuuh, kan abisnis kue. Eh, aduh, di bejahanku si Eddie, abisnis kue seperti ini. Eh, akhirnya, benar, benar. Itu tidak bisa, benar. Tapi, itu. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya